Bupati Gunung Kidul Sunaryanta melantik tim sinergi daerah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang juga program ini juga mendapatkan pendampingan dari UGM. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunung Kidul Kisworo mengatakan, selain sebagai peningkatan pelayanan, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat meningkatkan penggunaan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kisworo juga mengatakan, program ini di dalamnya adalah membangun komitmen dan dukungan stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan yang berdasar pada konsep sosial. Kisworo menjelaskan, di Gunung Kidul dari 144 jumlah desa sudah ada 55 perpustakaan yang dapat direplikasi menjadi perpustakaan desa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, atau sekitar 38,2 persen, dan program ini juga mendapatkan pendampingan dari Pasca Sarjana UGM. Ia menambahkan, pendampingan ini sudah berjalan 4 bulan, salah satunya tengah dijalankan di Tepus dan Mulo. Pihaknya juga mengatakan, tim transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilantik oleh Bupati ini memiliki tugas melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan kebutuhan, melaksanakan sosialisasi, advokasi dan integrasi program kegiatan, membangun jejaraing. Kisworo menambahkan, anggota tim transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini di antaranya perpustakaan daerah, OPDIG menangani perencanaan, OPD Pembantu dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Diskom Info, Perbankan, Perusahaan, Bunda Literasi dan Komunitas. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengatakan, kolaborasi dan sinergi tim transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong tugas pokok dan fungsi ataupun tujuan dari setiap pemangku kepentingan. Sehat sekali, antara knowledge, landscape, dan sebesar-sebesar, sehingga sekian lagi, mampu membuahkan atau memuji sebuahkan. Itulah sebenarnya sebagai perubahan yang terus terjadi selama ini, tapi dunia ini, satu yang terjadi, yaitu karya yang dapat bermanfaat dan kehidupan masalah. Di masa saat sekarang, maupun di masa-masalah. Sekian lagi, selamat dari Bapak-Ibu sekalian, dan sebenarnya tiap baik ini, antara pemerintah, berbicis, pemerintah daerah, kepapakai, dan juga punya dari UGM, dan juga dari sebuah kekuatan, dan juga rekan-rekan melakukan sesuai yang lain, yang memiliki kekuatan di Gunung Kidul, dan mampu masyarakat Gunung Kidul, Bupati juga menegaskan, saling bertukar gagasan juga agar memperkuat sinergi dan kemampuan literasi. Dalam kesempatan ini Bupati juga mengatakan, era modernisasi ini keberadaan perpustakaan tak sekedar menjadi tempat membaca dan meminjam buku belaka, namun sebagai wahana menggerakkan ekonomi kreatif. Demikian, Daksinarga TV, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!